Dengan kesimpulan masing-masing dari semua narasumber Atau menyampaikan gagasan Iya Berton, baru disini Berton terpanaskan Lihat, silahkan Berton Terima kasih untuk teman-teman semua Sebenarnya saya datang untuk menikmati aja Karena jujur saya tidak baca bukunya Tapi karena teman-teman banyak menyinggung tentang fuku Kemudian ada apa segala macam tadi Saya berpikir harus memberikan pendapat dulu Karena bagi fuku Sesuatu wacana itu terbuka Dari senubungnya adalah Ketika dia didiskusikan tanpa stigma juga Tapi dia didiskusikan secara terbuka Tapi kemudian teman-teman Dan juga jujur saya tidak baca bukunya Tetapi bukunya Oki Salah satu yang saya baca itu Pasung Jiwa Nah kalau teman-teman katakan tadi Oki tidak Sanggup untuk merepresentasikan fuku Aku pikir Oki seorang fukul dia Dia sanggup Hanya mungkin karena dalam bentuk ilmiah Gak tahu saya Tapi berkaca dari apa yang Bang Johan Katakan tadi ketika Katakan Sejarahnya sastra itu misalnya Ada sejarah horizon Ada sejarahnya pustaka segala macam itu Itulah yang disebutkan dengan Fuku sebagai Sejarah yang tidak linear Bagi fuku itu sejarah tidak linear Artinya itulah kenapa dia katakan Sejarah di abad 16 itu tidak Sama dengan sejarah Bukan hal yang mempengaruhi sejarah di 17 Artinya itu punya fragment-fragment tersendiri Lahir dengan cara mereka sendiri gitu Itulah yang disebut dengan Dalam pandangan saya Genealogi pengetahuan itu gitu Asal-usul pengetahuan gitu Asal-usulnya pustaka itu Apa tadi? Yang lahir di zaman kolonial itu Beda dengan asal-usulnya horizon gitu Meskipun mungkin ada orang-orangnya yang sama Atau mungkin membaca buku dari apa yang diterbitkan oleh pustaka Apa gitu Kemudian Yang saya pahami Dari fuku adalah label Akan kekuasaan gitu Label akan pengetahuan yang kemudian Melanggengkan kekuasaan gitu Itulah yang dibongkar bagi saya Ketika membaca tiga hal ini Islam, sastra, dan kapitalisme Di judul itu Budaya kapitalisme yang disebutkan Disitu adalah budaya konsumsi Budaya konsumsi masyarakat Yang sekarang itu adalah Konsumsi terhadap karya sastra Yang mungkin berbau islami Nah itu yang mungkin Ingin disampaikan okey Dan juga bagi saya Ketika belum membaca fuku Mungkin ada dari beberapa Abang-abang tadi katakan Mungkin okey sedang ingin mengatakan Mempercebak kelulusannya Bagi saya itu Satu hal yang sangat tidak baik Ketika seorang pembaca fuku gitu Ketika kita katakan Okey itu menulis ini Hanya untuk menambahkan dirinya Saya pikir tidak gitu Itu kita disitu kan Kalau kita baca fuku Artinya kita itu Secara sepihak sudah Menguasai gitu Menguasai wacana gitu Satu lagi bagi saya Karya sastra adalah Satu karya yang mampu Untuk membongkar selubung Fenomena di masyarakat gitu Nah ketika Satu karya sastra itu Mampu membongkar fenomena Itulah bagi saya Karya sastra gitu Kalau Juga saya gak Gak apa ya Gak tahu Mana membedakan karya sastra Dengan novel biasa gitu Apakah novel itu sudah Menjadi karya sastra Atau memang Semua novel ada karya sastra gitu Ketika dikatakan disitu Di buku itu Itu pertanyaan saya sih Justru yang disampaikan Berton tadi Bukan mengarah ke pertanyaan ya Tapi kegagasan Saya jadi bingung Mau menarik benang merah apa Yang mau ditanyakan sama Berton Karena Berton luar biasa Disini menyampaikan Pendapatnya ya Secara Berdikari Iya Jadi Ada lagi Sebelum nanti diserahkan lagi Kepada narasumber Dan sebelum ditutup Sebagai sebuah kesimpulan Dari Randy Oke Randy ini MMA MMK Maksudnya malu-malu kucing Ya Pertama Perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Randy ya Temannya Berton juga Nah Jujur memang Sama Saya belum baca bukunya Dan juga memang Saya tertarik Dengan judulnya Kuasa Sastra Perlawanan Kapitalisme Dan Islam Gitu Saya kira Di antara Fragmen-fragmen Yang disebutkan tadi Itu saling Kait mengait Gitu Nah Tapi memang Atau yang lebih Bersifat urban Nah Pada persoalannya kan Bentuk sastra yang seperti ini Yang kemudian Melahirkan sastra-sastra tandingan Jadi kalau Dalam Bahasanya Karpolian ini Dia disebut Di dalam pasar itu Ada Dua kebebasan Satu yang bersifat negatif Satu yang bersifat positif Artinya Di dalam kebebasan yang bersifat Negatif Ya Dia akan menghasilkan Sebuah bentuk budaya konsumerisme ini Cuman Di satu sisi Dia akan Melahirkan sebuah bentuk Perlawanan terhadap Budaya konsumtik itu Dalam bentuk sastra-sastra juga Nah Yang kulihat adalah Dalam diskusi ini Ada pertarungan itu Pertarungan antar sebuah kelompok Yang melihat memang Ini adalah Sebuah upaya Untuk Mengarahkan masyarakat Kedalam sebuah Bentuk masyarakat yang konsumtif Atau Bergaya urban Yang kemudian Ini yang dilawan Artinya Kita tidak boleh meninggalkan Sebuah Karya sastra Yang lebih memikirkan orang lain Walaupun kita sebut memang Ya Kita akui bahwa Manusia itu punya kecenderungan Untuk selalu Mengkonsumsi Segala sesuatu Yang dianggap berguna Misalnya Nah Definisi berguna Misalkan datang dari Seorang utilitarianis Sesuatu Abad ke Misalnya Yang bernama Jerry Bentham Dia bilang bahwasannya Kebergunaan adalah Segala Suatu Usaha Manusia Untuk Memperbesar Kebahagiaan Dan menekan Penderitaan Jadi Menurutku Kenapa misalnya Ada kecenderungan orang Untuk mengkonsumsi Gaya sastra yang lebih Bersifat konstruktif Atau Mereka sebut misalkan Era-era milenia Percintaan Dan sebagainya Karena Definisi kebunaan Menurut dia adalah Itu Dia mencoba Melakukan Atau mengkonsumsi Segala upaya Untuk Mengisi Kekosongan hidupnya Ada lagi Defendisi kebunaan Yang berbeda Tentunya Yang datang dari Misalkan sastra Yang mengangkat Dari cerita-cerita Perlawanan Dan sebagainya Nah Jadi yang kulihat Itu Tarik-menarik Antara Kepentingan tadi Di dalam sebuah pasar Yang Memang Kalau aku bilang Yang mengatur dirinya sendiri Jadi orang Tidak boleh perintah Misalkan Nah Kalau orang Misalkan Pasar itu Diberintah Jadi segmen pasar Diatur oleh negara Tentu Kita tidak akan Menemukan Sebuah penerbit Indi Tentunya Karena Adanya pasar Yang sifatnya Bebas tadi Dan kemudian Ini Melahirkan Sebuah Bentuk Yang lebih Bersifat konsumtif Maka orang Berpikir ulang Maka misalkan Ada tandingan-tandingan Dari penerbit-penerbit Besar Gramedia Dan balik mustaka Tadi Dalam bentuknya apa Mencuri penerbit-penerbit Indi Nah inilah fenomenanya Yang kita lihat hari ini Nah Itu yang Yang kulihat Tapi kan Kita balik lagi Kecenderungan kita Untuk mengkonsumsi Sasra jenis apa Nah itu balik lagi Terhadap referensi kita Memandang Kebergunaan itu Apakah Kebergunaan Untuk peduli Terhadap Masyarakat yang Ditindas Rakyat yang Ditindas Terhadap segala Sesuatu ketidakadilan Atau Kebergunaan terhadap Hal-hal yang Bersifat Cinta Roman Dan sebagainya Untuk mengisi Kekosongan Diri kita Mungkin Respon ya Karena aku Kalau bertanya Sudah banyak pertanyaan Juga tadi Jadi ini Respon sebenarnya Dan pendapatku Terima kasih Terima kasih Untuk Reddy Nah langsung Saja kita Berikan kepada Narasumber Mulai dari Robi sendiri Baik Jadi waktu Membaca ini Sebenarnya Saya juga Bingung Gitu kan Sastra perlawanan Apa sih Yang dimaksud Oke sampai Saya mengulangi Membaca Karena Ada juga Subnya Mereka yang Sub Mereka yang Melawan Tapi di akhir Kesimpulannya Dia mengatakan Bahwa Semua Semua jenis Karya sastra itu Adalah Semua Semua Jenis karya sastra Adalah perlawanan Terhadap Salah satu Karya sastra yang Hegemonik Yang Menang di pasar Iya Jadi Terserah Jenis karya Sastra Islami Yang realisme Sosialis Atau yang lain Itu semua Menurut Konsep Kesimpulannya Itu semua Adalah Apa ya Perlawanan Karena Semua Jenis karya sastra ini Adalah Berisikan Pengetahuan Dan juga Wacana Jadi Sebenarnya disini Apa namanya Hubungannya dengan Fokul Bahwa Ini adalah Pertarungan Pertarungan Pengetahuan Dan juga Pertarungan Kekuasaan Karena menurut Fokul Pengetahuan Selalu menibatkan Kekuasaan Dan juga Sebaliknya Nah Hari ini Yang menang Dilihat oke Adalah Sastra-sastra Apa ya Apa tadi ya Islami Baru Sastra motivasi Dan juga Sastra cinta Jadi Yang dimaksudkan Oke itu Percintaan Kapitalisme Dan Agama Agama yang dimaksudkan Oke itu Bukan sebagai Sebagai Apa ya Itu yang Itu yang menghigimau Tapi Seperti Dilihat Pelangi itu Bukan itu Yang Bawasat Disampaikan Disampaikan Si penulis novel Tetapi Kehidupan Kehidupan orang miskin Yang Apa namanya Kehidupan orang miskin Yang Perjalanan hidupnya Kemudian menjadi kaya Dan mengelilingi Perjalanan-perjalanan Keluar negeri Inilah yang Diterjemahkan Oki sebagai Apa namanya ya Sebagai mencari Kekayaan materi Dan juga Apa namanya Menjadi konsumeris Karena Tokoto Dalam novel itu Dianggap Mengusung semangat itu Mengusung semangat Yang dimaksudkan Oleh si Si Oki Nah Baru kemudian Menanggapi kapitalisme Yang